Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya di channel Yen Fadila masih bersama aneka motor garasi selokajang serengat bitar ya yang berada di timurnya SMP 3 serengat utara jalan oke lor update job untuk hari ini yaitu kita dapat sol-solan ngecat bmpr Honda Jazz ya ini nanti lengkap informasi budget dan lama pengerjaannya ya lor oke untuk bahan kita sepilih ya untuk epoksi biasanya filler kita pakai penta supergloss ya untuk melakukan penyiapan media plastik ya nah ini kebetulan bmpr nya baru nyuruduk dompal ya perlu kenteng penyok ya kita hot gun terus kita dempol naik epoksi filler dan siap untuk naik pengecatan tentunya sesi by sesi membutuhkan yang dinamakan pengamplasan ya lor agar pengecatan kita bisa bertahan kuat merekat pada medianya ya dan awet ketika kena benturan ya ataupun terbentur nah untuk spray gun kita menggunakan nozzle 0,8 mili ya meji f75 original untuk spek kompresor yang kita gunakan 4 pk dan mari kita mulai untuk tahapan pengecatan dasar dan pengecatan inti yang dilanjut finishing clear dan perlu kami informasikan untuk para calon konsumen kami apabila ingin pesan antrian silahkan langsung aja jahri whatsapp bisnis yang ada di bawah video ini ya kita taruh di deskripsi ada pun langsung menuju TKP juga kita perbolehkan ya lor untuk google map kita cantumkan di bawah video ini atau video kita yang lain oke sembari menonton kita jelaskan untuk jenis jad kita menggunakan poliuretan clear juga jenis bio thinner juga bio untuk ngesel bumper Honda Jazz misal seperti ini ya mulai dari 300 ribuan sampai 400 ya kisarannya tinggal tergantung ribarnya itu separah apa gitu ya kalau ringan ya 300 ribu kalau ada gentengnya yang nambah 50 sampai 100 ribu seperti itu jadi kita fleksibel ya jadi mulai 300 ribuan per panel jadi terjangkau sekali lor monggo binara kami tunggu kedatangan panjengan sedoyol lor oke mari kita pantau proses pengecatannya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati